Intro Uni Emirat Arab berada di benua Asia, tepatnya di semenanjung Arab, berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman, ibu kotanya Abu Dhabi. Penduduknya sekitar 8,3 juta orang atau lebih 85% adalah warga negara asing. Sebagai negara dan kota dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara produksi minyak, serta 85% penduduk merupakan warga negara asing. Maka Uni Emirat Arab membutuhkan banyak tenaga profesional dari luar negeri. Uni Emirat Arab merupakan negara yang melambangkan kemajuan ekonomi, kebagian pembangunan infrastruktur, serta stabilitas manajemen pemerintah. Negara ini juga menjadi salah satu role model bagi sistem pemerintahan yang teradministrasi dengan baik. Sekaligus mampu menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi kapitalisme pasar dalam perekonomian. Monumen Burj Khalifa merupakan monumen kemugahan Uni Emirat Arab sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan negara ini dalam membangun perekonomian. Biaya untuk membangun Burj Khalifa sendiri lebih dari 1,5 miliar US dollar. Dilansir dari situs Arab News pada tahun 1971, Uni Emirat Arab termasuk tempat yang paling terisolasi di planet bumi dengan jalanan yang berdebu dan hanya ada satu kali penerbangan dalam seminggu. Siapa suangka negara dengan gurun pasir ini memiliki potensi sumber daya alam yang menggirukan yaitu minyak mentah. Sebagai salah satu penghasil minyak mentah terbesar di dunia, cadangan minyak mentah Uni Emirat Arab pada tahun 2015 tercatat sebesar 97,8 miliar barel. Negara ini juga memperhatikan dampak eksplorasi dan konsumsi bahan bakar minyak dengan memberikan kompensasi berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk warganya. Sebagai negara yang kaya akan cadangan minyak bumi, Uni Emirat Arab tidak bergantung hanya pada produksi minyak mentah, melainkan juga pada sektor lain seperti perkebunan, pembangunan infrastruktur, pariwisata dan hotel-hotel termegah di dunia telah menarik wisatawan berdompet tebal untuk singgah di negeri tersebut untuk mencicipi setiap detil kemugahan yang ditawarkan. Indonesia memandang peran penting Uni Emirat Arab khususnya Dubai sebagai salah satu hubungan perdagangan dunia di mana Dubai sebagai pusat impor re-export produk Indonesia di berbagai negara. Karena itu Indonesia akan memanfaatkan peran Dubai untuk peningkatan ekspor produk pertanian dan buah-buahan, ekspor komoditi Indonesia ke Uni Emirat Arab antara lain mesin, kendaraan bermotor, peralatan listrik, suku cadang pesawat, produk dari kayu, batu berharga, makanan jadi, produk sayuran dan hewan. Ada peningkatan Indonesia dari Uni Emirat Arab terdiri dari musin, minyak bumi, kurut oil, pelumas, aluminium, bahan kimia, dan biji plastik. Perusahaan investasi Uni Emirat Arab seperti EMAR, Dubai World, Dry Dog, Limitless, Eti Salat, dan khususnya EMAR sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan dan mengembangkan proyek investasinya di Indonesia. Sedangkan Dry Dog, yang pada tahun 2013 menjalin kemitraan investasi dengan salah satu perusahaan swasta nasional Indonesia, PT Bina Bangun Bahari, untuk mengembangkan area industri di Batam dengan nilai investasi sekitar 2,5 miliar USD. Sedangkan pada tahun 2014 ini, ada dua perusahaan Dubai sedang menjajaki investasi untuk membangun pabrik pengolahan makanan kemasukan senilai 5 juta USD dan pabrik karkol senilai 2 juta USD. Perusahaan lainnya seperti Mubadala, Ipik, dan Al-Dhara telah melakukan pembahasan mengenai penanaman investasi Di samping beberapa bank di Uni Emera Tarap yang berminat mendirikan cabang di Indonesia. Dan yang terkini, Uni Emera Tarap akan membantu untuk pembangunan ibu kota terbaru di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Isi di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!